Hai dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang riset kata kunci atau keyword research nah krisis kata kunci ini sebenarnya sudah umum digunakan bagi para blogger atau seseorang yang aktif di dunia internet marketing fungsi dari riset kata kunci yaitu kita bisa mengetahui apa saja tren atau yang paling banyak dicari oleh orang baik di Indonesia atau di negara negara yang selainnya untuk kali ini saya akan menjelaskan riset kata kunci hubungannya dengan bagaimana saya membangun channel saya kedepan tentang konten-konten apa saja yang akan saya buat karena saya akan membuat konten berdasarkan dari apa yang paling banyak dicari oleh orang-orang yang khususnya di Indonesia untuk pertama kali ini saya akan mencoba bagaimana pencarian tentang penggunaan Microsoft Office jadi Microsoft Office itu ada nanti Microsoft Excel Microsoft Word Microsoft PowerPoint dan sebagainya nah dalam kata kunci saya akan apa mencari bagaimana tingkat pencariannya dan kira-kira apa sih yang dicari oleh orang-orang dari penggunaan Microsoft Office itu sendiri Oke saya mulai pertama saya akan menggunakan riset kata kunci ada alatnya nih jadi untuk riset kata kunci kita tidak perlu membayar mahal karena ada yang gratisan yang gratisan itu apa pertama yang sering saya gunakan yaitu ini Hai nah Hai teman-teman bisa mencari sendiri di internet bagaimana software online gratis yang bisa digunakan untuk riset kata kunci Oke kita buka softwarenya Hai jadi nanti untuk di rat apa Ubersuggest ini Hai teman-teman bisa mendapatkan kata kunci seberapa banyak orang yang mencarinya kemudian juga ada Hai apa ya CPC atau harga kata kunci ketika misalnya pengen ngiklan di Google dan sebagainya masing-masing masing-masing kata kunci itu memiliki harga tersendiri nah ini sudah terbuka kita mulai untuk memilih negaranya negara kita saya pakai di Indonesia aja oke nah kita ketikan kata kunci ya kata kunci yang akan kita cari pertama untuk penggunaan Microsoft PowerPoint misalnya kita pakai kata powerpoint kita tunggu sampai selesai loadingnya biasanya agak lama untuk softwarenya nil petel ini saya diharap bersabar ya udah mulai proses pencarian kata kuncinya jadi ini biasanya lama atau tidaknya muncul kata kunci tergantung dari koneksi internet kita kalau koneksinya agak lemot ini bakal muter-muter terus ini softwarenya Hai Nah kita diminta untuk verifikasi pohon palem Oke kita verifikasi Hai ini fungsinya biar kita tidak dikira robot jadi kalau robot itu kan mesin untuk apa yang memasuki software-software atau website kayak gini Hai jadi untuk menghindari malware atau virus nah ini sudah masuk kita lihat kata kunci kata kunci apa yang paling banyak dicari Ayo kita lihat semua view all Hai nah ini pertama Hai powerpoint pencariannya yaitu 110.000 ini dalam ukuran perbulan kemudian harga cpc-nya seharusnya 746,2 rupiah Hai ini rata-rata adalah menggunakan bahasa Inggris tapi kalau misalnya pengen untuk lebih spesifik lagi misalnya penggunaan powerpoint bisa tutorial powerpoint dan sebagainya kita bisa menambahkan kata kunci misalnya cara Hai gini cara powerpoint biar ini spesifik fokus pada bahasa Indonesia jadi yang dicari oleh orang Indonesia tentang powerpoint itu apa aja sih kayak gitu Hai Oke Ayo kita nunggu lagi ini sudah mulai muncul nah ini cara powerpoint cara membuat powerpoint yang bagus cara nge-print powerpoint nah ini kita bisa download kata kunci ini dalam cfc-sv atau nanti dibukanya file ini dalam Microsoft Excel kita download kita ambil Hai kita letakkan sini Ayo kita buka ya Hai open hai 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 nah ini sudah mulai kebuka kita atur untuk agar bisa dilihat dengan mudah Hai kita filter nah ini kita bisa Hai dapat banyak ide ini bagian apa bikin kontennya seperti apa aja misalnya gini ini cara membuat powerpoint yang bagus nah ini pencariannya lumayan banyak yaitu sebulan bisa nyampe 1600an kemudian cara nge-print powerpoint kemudian Hai apalagi Hai Hai membuat ini misalnya membuat powerpoint tiga dimensi atau 3D Hai membuat powerpoint dengan animasi bergerak membuat hyperlink dan sebagainya nah kata kunci kata kunci ini itu kita bisa mem kita jadikan ide untuk membuat konten-konten baik itu di YouTube konten di blog membuat konten di Instagram sosial media yang selainnya kayak gitu Hai jadi dari adanya keyword ini tinggal ini kan ide tinggal nanti kita realisasikan kalau misalnya mau di blog membuat blog membuat blog ya kita tinggal menulis aja bagaimana tutorial membuat powerpoint tiga dimensi membuat animasi di powerpoint itu seperti apa Nah dari ide-ide ini akhirnya kita tidak akan bingung dalam membuat konten-konten Hai Oke Hai ini ini jadi kita bisa melihat juga kalau misalnya eh apa ini kata kuncinya pengen misalnya beriklan misalnya di Google menggunakan apa mesin pencari Google harganya sekitar segini misalnya cara nge-print powerpoint harga cpc-nya cpc itu biaya yang dikeluarkan per klik jadi kalau misalnya kita ngiklan di Google terus ada yang orang yang ngeklik iklan kita maka saldo iklan kita bakal berkurang sekitar lima ribuan ini Hai nah ini jadi banyak gunanya ya untuk penggunaan kata kunci ini tapi untuk kali ini saya fokusnya untuk mencari ide membuat konten-konten di dalam Hai apa blog terus di YouTube dan sebagainya jadi ini biar ke tidak kehilangan arah bikin kontennya apa saja salah satunya yaitu dengan riset kata kunci atau keyword riset sebenernya untuk riset keyword banyak yang kita bisa kita gunakan selain ini tadi ada juga keyword tool.io dan lain sebagainya Hai Oke demikian dari saya Hai terima kasih Hai 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 Hai